Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Siang ini menjelang sore Saya berada di tempatnya saudara kita Saudara sendiri pak Salon dokter Deden Yang alhamdulillah dia adalah seorang petani Yang punya keinginan semangat cita-cita Bukan saja dalam hal petani Tetapi juga pendidikan Sampai sekarang di semester 3 Di akhir menuntut menyelesaikan Proposa disertasi Nah alapun kadang Kondisi disini alhamdulillah Begitu dingin Tetapi juga indah dan sejuk Karena disampingnya Ada dua orang Mereka ini adalah calon-calon Pengerus generasi bangsa kita Yang juga cinta akan tanaman Keindahan dan juga produk Produk majalengka Kalau melihat disana tertulis One person one product Berarti ini adalah suatu wadah Atau tempat dimana menghasilkan Suatu produk dalam tanaman Tumpuhan tetapi juga ada doa Dari pesan Yang doa itu insya Allah akan Membidikan suatu Barokah juga Kemudian juga kemaslahatan Untuk umatnya Dan kalau di sana saya dapat Sudah dikirim berbagai daerah Sampai mudah-mudahan Dan kita pun sama-sama Ini adalah Sedang menuju mu Barokah juga Dan juga Pak Doktor Pak dosen juga Semoga juga sehat Dan juga Barokah Terima kasih Terima kasih Dengan ingin Allah Kita disini Tanpa rencana Rencana sih ada Tapi tidak mungkin Ada yang salah Kalau tanpa Allah Menggerakkan rencana itu Mudah-mudahan saja Testimoninya adalah Maju terus Dan Alhamdulillah Terima kasih untuk Kulauan Gapadiden Ini saat yang kedua kali Untuk saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Perkenalkan nama saya Meli Melita Dan teman saya Kami selaku dari Mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor Sebagai pemuda juga Sangat melihat Kebun anggur braju ini Sangat memotivasi Sangat Ter Apa ya Terinspirasi 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 Karena Pertanian itu Menjanjikan juga Tidak hanya Kotor-kotoran Tidak hanya Bermain tanah Tapi sangat Menjanjikan juga Untuk Bisa sebagai Mata pencaharian Dan Untuk Kang Deden Terima kasih Sudah menerima kami Sudah Apa Ya menerima kami Dengan baik Semoga Perkebunannya Semakin maju Semakin sukses Terima kasih Amin Amin Pak dokter Ini Guru Dibuka Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Puji dan syukur Marilah kita Panjatkan Jatimah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salawat dan salam Semoga tetap Terima kasih Kepada jatuh Kepada jatuh Alhamdulillah Bawasanya hari ini Hari Minggu Tanggal 24 Januari 2021 Kita bisa Bertemu disini Dengan Mahasiswa yang Luar biasa Bapak Deden Purbaya Saya perkenalkan dulu Pak Deden Dalam Mahasiswa program Doktor Ilmu Pendidikan Di Uni News Dari Program Pergunu Untuk itu Berterima kasih Kepada Pak Deden Meskipun Memang kita Beberapa kali Mau berangkat Disini Agak-agak Terhambat Hari ini Kita bisa Bertemu Ini luar biasa Takdir Allah Yang luar biasa Saya ucapkan Selamat Kepada Pak Deden Atas penerimaan Kami Beserta Mahasiswa yang Lain Dari Pergunu Ketika Kami Bisa Berjumpa Disini Dan Melihat Area Argo Wisata Yang luar biasa Ketika Melihat Tanaman Tanaman Anggur Mengingatkan Kita Pada Sebuah Alukrah Yang Allah Ciptakan Dan Ini harus Patut Disyukuri Yang pertama Pak Deden Luar biasa Bisa Mengembangkan Potensi Yang ada Di wilayahnya Dengan Berbagai Macam Keinginan Inovasi Kreativitas Dan Ini Menunjukkan Pak Deden Sebagai Kreatif Yang Cerdas Dan Dia Juga Melanjutkan Studi Kejenjang Yang Lebih Tinggi Untuk Itu Kita Doakan Semoga Keinginan Cita-cita Harapan Pak Deden Tercapai Dan Doktor Semuanya Semuanya Beres Jangan Gerak Gerak Terus Anggur Malah Doktor Terlentara Dan Nanti Dua 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 Sukses Bertani Bertanak Juga Ada Karena Ada Lomba Di Ada Kambing Bertanam Anggur Bertanam Duren Dan Kuliah Selamat Untuk Pak Deden Sukses Untuk Pak Deden Sukses Untuk Semua Dan Sukses Untuk Pergunung Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikums Wassalamualaikum Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikums Terima kasih Kepada Kang Deden A.Deden Yang sudah menerima kami Persama Pergunung Di Kediamannya ini Di Majalengka Tepatnya Di Reja Raja Galuh Yang Sudah Sudi Menerima kami Persama Pergunung Dan Mahasiswa S3 Kami Sangat Bersyukur Kedatangan Di Sini Karena Sudah Dijamu Dengan Berbagai Hal Sudah Terada Di Tempat Yang Megah Dikebun Mudah-mudahan Apa yang Bapak Deden Sampaikan Ini Ada Hikmah Dan Ada Manfaat Tentemah Selah Di Semua Umat Sekali Lagi Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Jamuannya Mudah-mudahan Apa yang Pak Deden Berikan Jadikan Amalan Yang Baik Di Adepan Allah S.W.T. Dan Allah Gantikan Dengan Hal yang Kelifatkan S.W.T. S.W.T. Saya Senang Bisa Tahu Disini Ada Burdaya Anggur Gajil Terus Semoga Apa Yang Dicita-citakan Kedepannya Makin Sukses Inilah Perjalanan Menuju Kebahagiaan Mancing Mania S.W.T. 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 S.W.T.